Halo bisku welcome to my channel nah video kali ini seperti yang kalian lihat di judul hari ini aku mau bikin Oreo Supreme yang harganya itu dibawah 5.000 rupiah nah bayangkan kan betapa murahnya modalnya itu dibawah 5.000 doang kalian bisa merasakan rasa Oreo Supreme yang super-deper enak nah disini aku udah pakai baju nih baju warna merah sama kayak temaku aku bikin Oreo Supreme di sini rasanya itu eh hampir sama dengan Oreo Supreme yang asli Oke bisku ditonton terus ya karena video ini itu bagus banget kalau misalnya kalian belum pernah coba Oreo Supreme kalian langsung aja nonton video aku kalian bikin resep dari aku nanti kalian bisa coba rasa Oreo Supreme Oke bisku ditonton terus Oke bisku disini kita akan pakai empat macam bahan ini yang pertama kita pakai susu dengkau yang warna putih ya bisku nggak boleh warna coklat nih yang warna putih kayak gini terus kita pakai margarin di sini aku pakai margarin Porvita yang kayak gini bisku nih udah aku tumpahin ke itu udah aku tumpahin di piring sebanyak 50 gram sebanyak 50 gram itu segini jadi aku timbang dulu terus ini tiga sendok gula halus gula pasir halus ini harus di blender dulu bisku disini aku udah blender biar lebih cepat oke bisku yang terakhir kita pakai tepung segitiga biru sebanyak 12 sendok 12 sendok makan ini kayak gini jadi kita tumpahin ke piring 12 sendok makan ke bisku oke bisku udah selesai ini dia bahan-bahannya kalian sampai pilih bahan jangan sampai salah pilih bahannya bisku ini bahan-bahannya cuman kayak gini simpel empat macam aja dengan modal yang kurang dari 5000 rupiah oke bisku oke bisku Nah sekarang kita udah sediain di baskom sebesar ini kita sih terus yang pertama kita akan tuang tepung yang 12 sendok makan tadi kita tumpahin lalu kita akan campur dengan gula gula yang tadi kita blender gula halus ini kita tumpahin sampai habis ya bisku lalu kita akan pakai bubuk denkau ini dia bubuk denkau ini kita pakai tuangkan semua ya lalu kita akan pakai margarin tadi 50 gram itu misku lalu kita aduk-aduk terus kalian jangan lupa untuk pakai pewarna ya bisku ini tapi kita aduk rata dulu sampai lembut adonannya oke bisku nih kalian lihat adonannya itu udah selembut ini dan Nah setelah itu kita akan pakai pewarna merah cabe nih yang merek kayak gini kupu-kupu terus kita akan tuangkan secukupnya Oh ya kalau misalnya adonan kalian kurang lembut kalian boleh campur margarin lagi ya nih kita tuangkan secukupnya ya lalu kita aduk sampai berwarna merah gitu ini kayaknya kedikitan sih bisku kita akan campur lagi bisku sedikit jangan terlalu kedikitan ya bisku kita tuangkan secukupnya aja oke bisku nah sekarang kita sediain baking baking paper kayak gini nah lalu ini adonan tadi ini setelah aku pakai pewarna dan aku udah aduk rata ini aku aduknya kalian boleh kayak gini ya aku aduknya sih pakai tangan biar lebih cepat dan biar merata gitu loh bisku terus kewarnanya itu warnanya harus kayak gini ya bisku warnanya jangan jadi jangan terlalu dikit karena kalau misalnya terlalu dikit nanti warnanya itu bisa warna pink lalu kita akan letakkan di bagian sini di baking paper nih kita ratakan ya bisku nah bisku udah kayak gini jadi kita ratainya itu kayak gini ya bisku kayak gini beginiin aja bisku biar lebih merata jadi ini tebalnya itu sesuai dengan yang kalian mau nih dan jadi kayak gini lebih rata gitu nah kita akan bulat-bulatin pakai tutup botol atau apa aja yang bentuknya bulat gitu jadi bisa bentuk kayak bentuk oreo nah aku pakai ini jadi kita akan bentuk kita akan butuh bulat-bulat gitu bisku nah disini jadi bisku kan disini kayak ada sisa-sisa gitu kan bisku jadi kita jangan buang karena nanti akan kepakai lagi nih bisku kayak gini bisku kita bulat-bulatin jadi bisku habis itu kita akan cabut bulat-bulatannya ini jangan sampai hancur ya bisku ini aku udah pisahin dua pokoknya pisahin sampai menjadi bulat utuh gitu loh bisku nah disini kalian penasaran kan gimana cara ukir bentuk oreonya nih kita pakai oreo ini disini kan ada tulisan jadi kita tinggal bentuk aja kayak gini bisku kita tekan tekan ya bisku tanang udah jadi kayak gitu bisku seterusnya oke bisku ini hasil akhirnya nih sorry ya bisku aku bikinnya kurang rapi karena agak sulit sih bikinnya bikin rapi-rapi gitu cuman aku mau kasih tips aja ke kalian jadi kalian cukup tiruin resepnya aja ya jadi mudah-mudahan kalian bisa bikin lebih rapi dari aku nah ini aku bisa hasilkan satu loyang lebih nih ini masih belum aku bentuk nanti aku pakai bentuk ini hasil satu loyang yang udah aku bentuk nih tips buat kalian margarin jangan terlalu banyak terus bikin adonannya itu jangan terlalu tebel karena kalau misalnya terlalu tebel nanti susah dibentuk dan kalau misalnya terlalu banyak margarin nanti bentuk oreonya gini nanti akan hancur gitu loh bisku oke bisku nah sekarang kita akan panggang ini oreonya di oven kita akan masukkan ke oven dulu oke bisku sekarang kita akan masukkan ke oven dengan suhu 130 derajat dengan api atas bawah nih oke bisku kayak gini ya oke bisku kita tunggu selama 20 menit jadi kalau misalnya udah matang nanti aku bakal kabarin kalian halo bisku sekarang aku udah selesai bikin oreo supreme ini dia hasilnya nih aku cuma ambil empat aja ya nih nah jadi kalian penasaran kan isi dalamnya itu aku pakai apa isi dalamnya ini kita pakai oreo oreo yang vla itu loh vla dalam oreo itu nih aku isi kayak gini jadi kalau misalnya kalian mau pakai vla yang lain kayak kalian bikin sendiri itu juga boleh ya disini aku pakai oreo aja yang vla oreo nih kayak gini jadi ini dia tampilan akhirnya bisku kalian boleh coba sendiri dirumah dijamin rasanya itu enak banget kalian ikutin aja resep kayak aku buat rasanya itu hampir sama kayak oreo supreme yang asli nah disini aku bakal cobain ini aku rekomen udah pernah makan ini pokoknya enak the best parah enak parah bisku kita langsung aja cobain cara bikin ini gimana hmm kayak oreo supreme asli jadi gak perlu mahal-mahal cuma 5 ribu doang modalnya kalian bisa bikin kayak gini ini aku bakal suruh adikku cobain dia suka banget hmm cobain hmm enak 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 bisku enak bisku enak bisku langsung cobain bisku tips-tips dari aku pokoknya kalian jangan skip video aku karena disitu resep-resepnya semua cara-caranya semua cara bikin oreonya itu lebih enak dan supaya oreo supreme kita itu gak gagal dengan modal 5 ribu doang di bawah 5 ribu deh murah banget langsung dicobain aja bisku di rumah oke bisku sampai disini aja video dari aku kalo misalnya kalian suka sama video aku kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku karena subscribe itu gratis loh guys oke bisku, see you next video, bye-bye 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 bye-bye